Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempersentasikan studi kasus mengenai kepemimpinan. Pada studi kasus kali ini, kita akan mengidentifikasi mengenai kisah Adam Neumann. Adam Neumann adalah co-founder startup WeWork yang menyediakan rental ruang kerja di 29 negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pada Januari 2015, WeWork telah memiliki 51 lokasi co-working space di seluruh AS Eropa. WeWork juga dinobatkan sebagai salah satu perusahaan paling inovatif tahun 2015 oleh majalah Press Company. Pada Januari 2016, WeWork dibilih oleh majalah Pertuna sebagai salah satu dari unikawater terbaik. Nah, keberhasilan WeWork mendapatkan banyak injeksi dana membuat CL dan co-founder WeWork Adam Neumann mendadak menjadi orang kaya. Namun, sekitar tahun 2019, timbul permasalahan dalam perusahaan startup ini. Permasalahan yang terjadi di WeWork muncul akibat dari kepemimpinan Adam Neumann yang sering melakukan tindakan yang dilenai tidak bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan. Neumann dilaporkan sering melakukan kebiasaan buruk, seperti berpesta, mencampur adukan keuangan perusahaan dengan keuangan pribadi, berfoya-foya, sering berjalan tanpa alas kaki, dan sifatnya menggebu-gebu. Kemudian, WeWork juga sangat aktif melakukan investasi ke perusahaan-perusahaan startup, dan membuka bisnis sampingan. Padahal di sisi lain, keuangan WeWork sedang krisis. Hal ini tentunya sangat menimbulkan permasalahan besar bagi WeWork, akibat kepemimpinan Adam Neumann ini. Belajar dari kerugian dan kegagalan yang dialami oleh WeWork, penting bagi sebuah perusahaan, terutama CEO, untuk benar-benar memperhatikan bagaimana alur keuangan yang terjadi di dalam perusahaan, dan untuk menghindari perlaku membakar uang yang berlebihan untuk hal-hal yang tidak penting bagi perusahaan. Seorang pemimpin harus mempunyai komitmen yang kuat dan sejalan dengan visi dan uji dari perusahaan tersebut, demi kepentingan masa depan dari perusahaan yang ia pimpin. Selain itu, hal terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah integritas. Pemimpin harus dapat membungkam dan menutupi semua permasalahan sebelum hal itu muncul ke permukaan, karena sangat berpengaruh terhadap pecahnya sebuah organisasi atau perusahaan. Menjadi seorang CEO dalam sebuah perusahaan haruslah seseorang dengan kredibilitas yang sangat tinggi, karena sebagai pemegang kendali utama, seorang CEO sering memiliki asumsi yang salah mengenai kepemimpinan. Demikian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.